selamat datang lagi di dosen kita hari ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan penelitian eksperimen dan kausal komparatif atau expose facto namun sebelum itu jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe channel dosen kita, agar teman-teman selalu mendapat update materi-materi terbaru lainnya nah, pernah gak sih kita kepikiran atau bingung gitu, apa sih perbedaan penelitian eksperimen dan kausal komparatif, soalnya ini mirip-mirip mirip banget pertama penelitian eksperimen merupakan desain yang terbaik untuk mengizi pengaruh suatu variable terhadap variable lain, karena adanya manipulasi dan kontrol terhadap kondisi atau perlakuan yang diberikan pada subjek, akan tetapi karena dalam bidang pendidikan banyak kondisi yang tidak memungkinkan atau secara etis tidak diperkenankan untuk melakukan manipulasi terhadap suatu atau sejumlah variable, seperti broken home, atau orang tua tunggal mengulang kelas, dan lain-lain sebagainya, penelitian eksperimen tidak dapat dilakukan nah, untuk menguji variable-variable tersebut terhadap prestasi, hubungan sosial perkembangan kognitif dapat menggunakan expose facto jadi, seperti kita lihat itu kan broken home aslinya sudah terjadi orang tua tunggal juga sudah terjadi dan hal ini tidak memungkinkan untuk diberi treatment jadi, seorang peneliti jika ingin meneliti variable tersebut tidak bisa menggunakan eksperimen tapi, harusnya menggunakan expose facto nah, persamaan penelitian eksperimen dan kausal komparatif ada tiga pertama, yaitu dari hal tujuan tujuannya itu untuk menentukan hubungan kausa atau sebab-sebab jadi, dua-duanya ini bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-sebab yang kedua, yaitu menggunakan kelompok perbandingan maksudnya, seperti yang telah saya jelaskan yaitu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau ada dua, minimal ada dua kelompok jadi, bisa dibandingkan yang ketiga, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan jadi, sama-sama menggunakan satu atau menggunakan statistik yang sama contohnya pakai T-test atau ANOVA atau ANOVA nah, selanjutnya apa sih perbedaan penelitian eksperimen dan kausal komparatif jadi, teman-teman tidak usah bingung lagi mengenai perbedaan penelitian eksperimen jadi, kalau penelitian eksperimen yaitu ada manipulasi kondisi atau di-treatment kalau dalam pendidikan itu biasanya menggunakan suatu metode yang ingin di-teliti nah, kalau penelitian kausal komparatif itu tidak ada manipulasi kondisi karena kondisinya itu sudah ada sebelum kita melakukan penelitian contohnya broken home kita akan meliliti pengaruh broken home terhadap prestasi siswa misalnya jadikan broken home itu tidak mungkin kita manipulasi atau kita treatment jadi, karena broken home itu sudah ada sebelum kita melakukan penelitian nah, contohnya yaitu ini ada contoh penelitian eksperimen dan kausal komparatif jadi, teman-teman bisa membandingkan di sini dan mencari contoh-contoh judul yang lain ya jadi, pertama yaitu penelitian eksperimen contoh judul penelitiannya yaitu pengaruh metode diskusi jigsaw terhadap prestasi bahasa Inggris siswa nah, keterangannya yaitu ada manipulasi kondisi maksudnya manipulasi kondisi itu kita menggunakan atau menerapkan metode diskusi jigsaw di dalam kelas yang sebelumnya tidak pakai metode itu kita mau menggunakan metode diskusi jigsaw ini dan dan ingin mengetahui apakah metode ini benar-benar mampu meningkatkan prestasi bahasa Inggris siswa jadi, ada manipulasi kondisi sedangkan untuk penelitian kausal komparatif seperti yang dikatakan tadi itu tidak ada manipulasi kondisi contoh judul penelitiannya yaitu pengaruh tinggal di asrama terhadap prestasi bahasa Inggris siswa nah, kondisinya sudah ada sebelum penelitian dilakukan maksudnya tinggal di asrama itu sudah ada kondisinya sebelum kita melakukan penelitian nah, contoh ya saya punya pengalaman dulu itu tinggal di asrama dan asramanya itu harus menggunakan bahasa Inggris namun nah, sebagai seorang peneliti saya ingin mengetahui apakah memang tinggal di asrama itu yang yang memakai bahasa Inggris setiap hari di asrama itu mampu meningkatkan prestasi bahasa Inggris siswa jadi kita membandingkan antara kelompok kelompok siswa yang tinggal di asrama dan tidak tinggal di asrama begitu jadi intinya secara simple perbedaan antara penelitian eksperimen dan kausal komparatif itu ada di terletak di manipulasi keadaannya itu jadi kalau di manipulasi ada manipulasi atau treatment itu kita pakai penelitian eksperimen tapi kalau tidak ada manipulasi atau kondisinya itu sudah terjadi sebelum kita melakukan penelitian itu kita menggunakan kausal komparatif atau expose facto gampang sekali kan jadi teman-teman jangan bingung lagi apakah judul penelitian ini harus pakai desain eksperimen atau pakai desain kausal komparatif jadi tidak usah bingung lagi nah jangan lupa sekian terima kasih untuk pembahasan kali ini nanti jangan lupa jangan bolos ya di di kelas dosen kita karena akan saya jelaskan lagi tentang perbedaan eksperimen dan PTK itu apa sih nah terima kasih sudah menonton selamat menonton Terima kasih.